Ketidaksempurnaan fisik terkadang menjadi masalah besar bagi seseorang. Tak banyak orang yang bisa menerima kenyataan jika dirinya memiliki fisik yang tidak sempurna. Kenyataan hidup serba keterbatasan itulah yang harus diterima oleh Ibu Siti Hatija. Saat berusia satu tahun, ia harus mengalami kebutaan total. Ibu Siti Hatija yang kini berusia 45 tahun masih semangat menjalankan aktivitas layaknya orang normal, seperti menimba air, memasak, dan juga mencuci. Meski usianya terbilang sudah tidak muda lagi, wanita penyandang tunanetra ini tidak menyerah terhadap keadaan, apalagi menggantungan hidupnya kepada orang lain, sehingga ia terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walau dengan keadaan yang serba kekurangan. Layaknya orang normal, Ibu 45 tahun ini berjalan sekitar 1 km untuk membeli perlengkapan warungnya. Tanpa bantuan tongkat, tak sedikit kendala yang harus dirasakan Ibu Hatija menyusuri jalanan. Ia dengan sangat lihai melayani pembeli dengan keterbatasannya, termasuk dalam soal pembayaran dan mengembalikan uang pembelinya. Namun demikian, menurut Siti Hatija tidak jarang dirinya dibohongi pembeli dengan membayar uang yang kurang atau membayar dengan uang palsu.